Hari ini kita lewat jalan nasional ya Iya Sudah bukan lewat jalan provinsi lagi kayak kemarin Kemarin itu lancar si smooth si smooth Cuman Agak kecil ya Naik dulu naik dulu Gunung banget Belok belok By the way hari ini kita punya kabar buruk guys Kabar buruknya adalah Kita kan udah deket ke Kuangsi nih Kita pikir nungguin pelat doang Tinggal dikirim aja Tapi ternyata agennya baru semalam ngasih tau Dia minta kita balik lagi ke Mohan Border Untuk ngurus Bantuin ngurus-ngurus Karena keliatannya dia cukup dipersulit disana Dia gak bisa handle sendiri Dan bosnya juga datang Oh bosnya dia ke Mohan juga Iya Oh oke Yaudah nanti kita ngobrol-ngobrol deh sama si bosnya ya Di Mohan Udah berapa tahun Ali ya Kita tuh udah 2 mingguan kan Udah 2 minggu lebih ya orang dari sebelum Imlek Sampai udah Cap Gomeh selesai kok Udah 16-17 hari ini kita di Yunnan Provins aja Sebenernya kita bukan yang bosen gimana sih Cuma kan namanya kita udah bayar buat 3 bulan kan sayang Kalau kita cuma stuck di satu provins kan Iya Jadi kita pengen lanjutin juga Explore provins-provins yang lain masih ada 7 lagi loh Iya Kita udah pake 2 minggu lebih Udah lebih dari separo Modern aspect disini Iya Lebih dari separonya bulan pertama kita udah habisin Tinggal 2 bulan setengah ga nyampe Jadi kita udah mau explore provins-provins yang lain juga So Ya udah kita sekarang on the way balik lagi ke South Balik lagi ke Mohan Tanahnya berbatu-batu banget ya mereka bisa bercocok tanam ga sih kayak gini Gak bisa lah Batu semua ini reminds me of NTT ya Pulau Timor Pulau Timor juga tanahnya berbatu-batu Mereka tanam apa ga? Timor ada jagung Mereka kan makannya jagung Hmm Tuh-tuh-tuh Jagung bose Jagung bose Hmm Nyami Ingat tiba-tiba ingat Enak Waduh ada wedding nih Ada yang married tuh Mobilnya di dandan Itu semua Hari bagus dong hari ini Hari baik dong Iya Eh tapi hari ini kan hari biasa Hari Rabu Hari Rabu bisa ada yang married Yang penting guna kaleta hal ini hal ini baik Oh oke Baru ga sampe 2 jam Mobilnya udah nawarin istirahat Orangnya udah betul dong Oh orangnya juga butuh Would you like a cup of coffee? Yaudah Terus orangnya juga Butuh istirahat ya Iya Aduh kalah sama sopir Jakarta ini Terus akhirnya kita berhenti sebentar Terus mampir ke warung Nah kemarin ada yang nanya Ada warung ga? Noh Kita mampir ke warung itu tuh Warung Dapet minuman dingin Ini yang tadi kamu minum apa? Ini milk tea deh dua-duanya deh Mil tea Mil tea tapi gatau wangi apa Terus aku beli yang berbeda Satu lagi Milk tea juga Ada gambarnya cewek cantik Green tea Oh ini green tea Baiklah aku kira siyaocing Siluman ular hijau Terus Cari coklat ga ada Cari biskuit ga ada Yaudahlah cemilan lokal Kita cobalah ini Pedas-pedas Kamu pernah coba ini belum? Bener dong Enak ga? Tofu jin Tofu jin Suka? Bisa cuy banget Cuy? Oke Pedas-pedas ya? Iya Itu gembalanya ya? Gembalanya udah modern loh Harus tiga orang mah Oh tiga orang ya ampun Seru juga anak-anak ngejar-ngejar kambing Lagi nyerem taneman tuh guys Nyeremnya udah otomatis Udah ga pake orang Perjalanan panjang Koko Alvi nyetir Lucinya nonton Movie session Sambil ngemil Di China Ini desa muslim I think Bukan Bukan Lihat-lihat dulu Kenapa semua mereka pake kuningnya? Kuning apa? Wodong Ini tanah Tanah? Bukan kuning Tapi mereka pintu juga tinggi loh Kayaknya Hui mah Hui Cuma mereka mungkin ga pake Hijab lagi aja Iya pintunya tinggi-tinggi banget sih Bilik kan? Iya iya bener-bener Tulis-tulisnya juga Midlip kan? Iya Iya Halusnya Hui Tapi ga semua sih Itu disana masih ada stiker penjaga pintu Rayem Ada speaker disini Ada masjid ga ya? Mereka habis juga kayak Pai Kalau orang mati Tetep pake ini stiker putih-putih Iya Related to Bai lah Hung? 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 Hung lah Iya Tanda merah semua di tembok Related to Related to Hung? Hung? Ikut aku lagi dia Kita disini jalanan Town Road Town Road Jalan desa lah Iya Jalan desa Itu apa? Orang tanam apa? Sayur Sayuran semua Sayuran? Iya Gila miring begitu tanahnya ya Iya Oh tanam panentong sih disini Iya sayur-sayuran ini Yeay ada pasar Gula-gula Wah semua orang disini bajunya pink Monten apa di bawah? Gatau Ada apa semua pake baju pink dan Wuh ada acara pantesan parkirannya rame Yuk liat Kepo-kepo Tapi pake gimana? Depanan lah Ini orang-orang semuanya pada pake baju pinki-pinki loh disini Dan scarf pinki Kamu tulen dulu Ya gak pisah nih Lanjut aja Iya lah Ini desa ini unik nih Semua wanitanya Bajunya pink Iya Lucu Acara apa ya hari ini? Hal ini berapa hari ini? Tanggal 8 8 Hari ini by the way Tepat satu bulan kita masuk China Oh bisa masuk ke sana nih Depan juga bisa tuh Depannya mobil abu Sebelah kiri Awas orang jalan dulu Haripasar mungkin hari ini Sini gak bisa masuk Beli jeruk Terima kasih ya Okay Okay Ok Kenapa ya So Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ada bulat-bulatnya apa nih? Ternyata ini Sukuyi, guys. Dipanggang, dikasih pedas-pedas. Terus yang bulat-bulat warna-warni itu, tadi aku tanya, ternyata dia bilang itu anak-anak yang suka. Dia sendiri sebagai yang bikin dan jual, dia nggak suka. Jadi, manis ya? Jadi kita makan ini aja. Iya. Mungkin. Paling suka kalau jajan-jajan di desa. Mari kita lanjutkan perjalanan, guys. Bye-bye desanya Sukuyi. Nggak nyangka, ternyata kita papasan sama desanya Sukuyi. Nggak. Terus, menarik, mereka pakai baju pink semua, karena hari ini tanggal 16. Tanggal 16 buat mereka adalah tahun kecil ya. Tahun baru kecil ya. Mulai dari kemalem itu tahun kecil. Tahun kecil. Kemalem. Dan hari ini sampai 18 masih celebrating. Oh, gitu. Justru perayaannya sekarang. Tiga hari ini. 15, 16, 17, 18. Empat hari ya? Iya, karena 15 ada acara apa-apa. Hari ini lanjut tiga hari mereka ada acara apa-apa. Oke. Perjalanan terlalu jauh, guys. Jadi kita istirahat dulu. Ini in the middle of nowhere sebenarnya, tapi somehow dibikinin kayak rest area gitu. Jadi kayak kalau orang nyetir udah lama, udah penat, ya bisa istirahat, bisa tidur sebentar. Seperti supir kita ini. Supir kita ini sudah butuh tidur 10 menit katanya. Tapi biasanya 10 menitnya doi bisa 2 jam sih. Di luar ada pond, ada kolam kecil tuh. Terus di atas ada wah, gak kelihatan ya silau ya. Ada banyak feng, li, fa, tian, ci. Setelah tidur sebentar, eh, seka sekali. Enak ya, udah tidur ya? Ulangnya seka, mobilnya seka. Mas ini bertedaga kembali ya? Tadi mungkin sudah panas dia? Iya, manjak terus. Manjak terus. Sekarang kita turun, turun, turun. Iya. Tapi ini turun dekat terlaluan sih. Kenapa terlaluan? Kita lihat turun kayak gini, maksud itu tadi mungkin kita juga naik kayak gini dong. Iya, iya. Angin ya, ampun. Hop, hop, hop. Masuk. Pantesan banyak mesin pembangkit listrik tenaga angin ya. Cuan besar tuh. Pasti. Angin gede. Ada gak pake bodo dong. Apa? Ada angin besar gak pake bodo dong. Bodoh. Aduh, udah bisa ngomong bodoh. Siapa yang ngajarin ini? Iya, sakit hati aja. Sakit hati? Syei, sakit hati. Karena apa sakit hati ya? Ayo. Coba tolong diluruskan. Gak usah, gak usah. Ini banyak kabel listrik nih sebelah kiri. Yang minta lewat sawah-sawah ini ya masih kayak gini Februari. Masih musim dingin, jadi belum mulai nanam-nanam. Masih kering sawahnya. Iya, sepanjang tahun. Iya, Indonesia sepanjang tahun bisa hijau terus. Ini enggak, dia pake musim-musim. Kalo lagi musim dingin kayak gini. Tidak bisa dipaksakan, guys. Kita bisa dibilang udah lumayan puncak nih. Udah paling tinggi. Mesinnya udah mau fly nih. Udah mau fly. Jangan dulu fly dong. Kalo sekarang naik-naik, bentar lagi turun-turun. Sabar aja. Speed kita 20 km per jam. Cia yoh, cia yoh. Cia yoh, Hoki. You can do it. Tuh, kan udah mau turunan. Cia yoh. Udah power ini? Oh iya, udah pake power. Belan-belan. Oh, bener dulu. Iya. Cukup patah. Rasa tiramang gak? Bedalah. Ini jalanannya smooth kok gak ada bunyinya. Enginyinya ada bunyi. Jalannya gak ada bunyi. Iya, jalannya gak ada bunyi. Ampun, gedenya ini. Ini fenglifatnya, Cia. Oh iya, dekat gak? Dekat banget. Besarnya. Belak loh ini. Suha. Kamu fokus liat jalan ya. Matanya jangan belanja ya. Oke. Jangan belanja aku aja matanya. Boleh. Ngeri belok-belok ini. Zigzag-zigzag jalannya. Zigzag, tui. Oke. Kalau bisa tebang, pasti liat bandan zigzag di sini. Oh, pake drone. Iya. Banyak yang request sih pake drone. Cuma drone lumayan mahal ya. Drone apa bagus? Drone banyak yang pake DJI apa? DJI. Iya. Cuma berapa belas juta. Belum gak bisa pake HP kan? Berarti kita mesti beli lagi si GoPro-nya kan? Wah. Berapa jetong lagi tuh. Kalau subscriber gampang. Tinggal jempolnya aja. Tek-tek-tek-tek cepet kan? Satu kalimat berapa belas juta. Satu kalimat berapa belas juta. Kita juga pengen sih. Tapi sabah aja. Iya. Nantilah kalau sudah waktunya. Oh, dari sini liat lebih dingin. Lebih besar. Iya, gede banget. Ada yang naik ke atas nih. Gila. Kita pasti gak bisa. Dia 4x4 dia. Oke. Jangan cari gara-gara ya. Ntar nyangkut di atas. Ini dingginya. Iya. Di depan gunung semua tuh. Pelan-pelan lah. Ruling disini loh. Iya, naik-naik. Wah lah dia. Luar biasa pemandangannya. Ini gunung semua teman-teman. Sejauh mata memandang. Semuanya gunung. Beloknya lumayan patah-patah ya. Oh iya. Untung dia kedaiin. Iya, untung agak lebar jalanannya. Bikin tunnel aja. Gampang. Tunnel? Iya. Tapi ribet lah. Masuk tol. Kita belum ada plat nomor sementara. Ditanya-tanya terus. Diperiksa-periksa terus. Iya. Lepe banget. Udah lewat jalan begini sajalah. Jalan tikus ini. Jalan tikus. Tikus so besar mah. Maksudnya itu gak ada ulang cek. Oh maksudnya koko Alvin show. Show tikus mah. Jalan tikus kan. Ini siotikus ini. Iya. Bagus ya. Negaranya udah maju. Tapi masih ada yang mau urus pertanian. Masih mau ditanam-tanam sayur gini nih. Oh banyak. Di seprawin sih kayaknya. Sayur semua ya. Iya. Agriculture-nya sih bagus ini. Kayak Thailand juga. Iya. Negara banyak orang kalau gak ada yang take care urusan makanan bahaya. Sangat bahaya. China import belapa makanan dari luar. Dari USA, dari Brazil, dari Thailand. Tapi sayur mah mestinya udah gak import dong. Ini banyak banget sayur nih. Sayur gak bisa import. Tapi yang lain alas import dong. Apa? Buah-buahan. Kayak buah-buahan sama yellow bean. Oh kacang kedele ya. Oh iya you guys consume banyak sekali kedele ya. Buah tofu, buah susu kacang semua segala. Banyak makanan import. Sampai sebesar ini lihat greenhouse-nya udah kayak rumah tinggi-tinggi. Eh? Ini greenhouse aku pikir rumah. Iya aku juga tadinya pikir ini apa tinggi banget greenhouse ternyata. Silent killer kita sekarang jadi. Silent killer. Karena bunyinya ini jalannya. Gila lah ini. Desa lah. Ih lucunya dia bikin kayak bebek-bebek. Ini pohon. Iya. Eh di depan juga ada lagi tuh. On purpose ada apa ya? Iya lah dibikin kayak kepala bebek gitu kok. Oh ada dogi juga bentuknya. Ada tovin juga. Iya iya. Eh kanan juga ada. Oh iya. Bikin cari kamping, bikin cari apa. Iya. Lucu. Ada gurung. Lapit. Oh iya rabbit. Snake. Ular. Iya. Kaget anak-anak aja. Nah ini milip baik. Oh iya. Ya mungkin juga suku baik. Kita udah ke. Udah balik ke siswang mana kan. Udah deket. Muang muang muang. Meng apa. Meng apa. Tui 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 tui. Tui 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 tui. Pandas sampai lahirkan lebih hati-hati. Artistik. Iya. Ya mereka memang lebih artistis sih. Iya. Dapat tempat parkir guys. Kita ini di pinggir jalan. Sekaligus pinggir bendungan. Tapi gak tepi jalan banget. Jadi gak serem tiba-tiba. Ada yang nyetir, ngantuk, nyundul. Nah ini jalanannya juga sepi. Di desa gitu. Terus ada dem. Ada bendungan. Nanti malam makan apa kita. Di bendungan ada ikan gak. How do you think guys. Tinggal disini malam ini. Di sebelah sana kayaknya ada tambak tuh. Orang mungkin budidaya ikan ya. Gak ada di peta soalnya air-air itu. Alvin lagi ngecek apakah ada public toilet disini. Jangan lupa barang berkhonolog. Terima kasih. selamat menikmati selamat pagi matahari sudah terbit kita lanjutkan perjalanan kembali menuju Mohan kasihan tapi kali ini kita menempuh rute yang berbeda kita lewat jalan biasa waktu kita dari Si Xiong Bana ke Shangri-La itu kan seperti terburu-buru memanfaatkan tol gratis jadi kita belum eksplor Puer sekarang kita lewat jalan biasa jadi kita akan melalui Puer ini kota yang namanya seperti nama teh atau nama teh yang seperti nama kota tersebut so ada kemungkinan kita punya peluang maaf suara bantal ada kemungkinan kita bisa jajan-jajan teh Puer juga disana pagi ini kita ngelewati jalan yang kiri kanan ada halal food gak lama kemudian kita lihat masjid ini guys ini masjid gede nih dan kubahnya yang masih kubah bulat gitu belum dibikin kayak Chinese style ini kayaknya this whole area semua hui oh suku hui saatien tambah ini namanya oh ini saatien ini nih yang ada subscriber bilang ini tempat yang paling banyak muslimnya di Yunnan dan ada masjid besar mungkin ini maksudnya iya 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 karena di dalam masih ada banyak masjid oh oke aku cek di map tapi hari ini kita bulu-bulu mungkin gak masuk oke jalan aja ya iya oke ya subscriber udah request nih jalan-jalan masuk aja deh alvin ngalah masuk dia iya kayaknya di depan ini lebih gede masjidnya lebih gede iya yang di depan tuh kubahnya di tengah-tengah oh iya betul-betul yuk ternyata banyak disini aku gak tau itu masjid apa bukan yang gedung tinggi tapi ada kubahnya di atas tiga kayaknya sih bukan oh disini memang banyak pake kubah sekolah kayaknya emang banyak tuh bangunan-bangunan berkubah ya ya di atas sih iya iya nah ini juga ini buat belajar kung fu oh cuma kung fu belajar yuk kalau di Malaysia banyak little India mungkin ini little little Saudi Arabia in China ya little Hawaii little Hawaii wah style-nya sangat muslim ya aku mata jalan dengan mata belanja nyampe juga ke Shatian ini blessing in disguise nih guys karena kita sebenarnya aduh 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 ini mobil kita sebenarnya udah mau deket ke Kuangsi kemarin tapi tiba-tiba tapi tiba-tiba dapet kabar si agent merasa kesulitan ini namanya Shatian Da Qingzeng Shi Masjid Besar Shatian ya Masjid Cami kalau di Turki ya Masjid Cami Cami ya kelihatannya ya kelihatannya ya kelihatannya suku Hui pintunya tuh tinggi-tinggi besar iya oh tinggi-tinggi pintunya happy mereka ya nah ini juga oh ini ada masjid lagi dibangun nih oh tapi mereka swadaya ya disini nah ini sekolah Hui sekolah? iya oke ini sekolah guys kayak rumah ya tapi lebih besar ya ini Kuai Tian belakang sudah tidak sabar kita bukan ini Rau bukan buat dia sendiri gak apa-apa dia bisa jebat dia bisa cepat suka aku mobil orang tua itu yang kecil-kecil banyak yang pake hijab disini nah itu ibu lagi pake hijab lagi wah mereka rumahnya semua tinggi ya tinggi-tinggi terus suasananya tuh mirip-mirip ya sepi-sepi besi juga gak pada suka nongkrong-nongkrong di luar gitu ya gak pada orang di luar Manchester ya gak main mahjong gak main apa Shatian ya Shatian ya Shatian peaceful banget iya wah disini banyak tempat gym bukan gym sports things looks like they like sports a lot oh ini ada makanan-makanan halal nih halal mau makan disini boleh oke halal beli kue-kue apa oh kue ah kayak di di bai 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 ada bau bau li ada ah bai sama topingnya apa aku pengen coba telur deh apa 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 topingnya topingnya apa 1 1 1 2 2 2 gula merah gula merah gula merah gula merah manis-manis pakai sosis i think we can pack some on the road takutnya ntar di jalan ga dapat makan ya iya 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 ha 6 kuai 6 kuai 6 kuai 6 kuai 6 kuai 15 ribu lah 1 goceng lah 1 goceng lah 1 goceng udah kue-kue tambah sosis ini telur juga goceng telur kecap aku penasaran karena ada subscriber bilang enak banget yang mana enak? telur iya 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 oke jajan pinggir jalan bayar QR Code ya Oh ada bubur juga dia Tapi Alvin udah pesen Di sebelah Misien Rice noodle Sebenernya aku di Provinsi Yunnan udah Belasan kali makan misien Aku udah gak kepengen Tapi Alvin masih bisa bertahan Hebat dia mah Yuk lah Aku mangkok kecil Mangkok kecilnya terlihat sangat-sangat besar Ini 8 kwai, 20 ribuan Yang punya Alvin 10 kwai 10 kwai lebih gede dari mukanya Alvin Coba kamu pegang mangkoknya 10 kwai Tuh lebih gede dari kepalanya Alvin Ini 23 ribu Kamu pake daging apa? Sapi ya? Iya kayaknya Kayaknya sapi ya Aku ayam aja Ini halal by the way guys Ini aku udah tambahin topping toge Terus aku minta tambahin ayam 2 kwai jadi 10 kwai Tapi Banyakin ayamnya Kalo punya Alvin Dia juga shock sebenernya dengan ukuran mangkok yang dia terima Semoga habis-habis Gayanya dia mau yang gede Ternyata kecilnya aja segini Ampun dah Wow Panas loh Iya Banyak Waduh Merinya Kabut Ini bukan kabut Wah sungainya bersih loh di bawah Kita parkir sebentar guys Ini banyak yang parkir juga disini Oh pada main air di bawah Seru juga airnya bersih loh Wah Pasti sejuk airnya Dekat banget dari jalan I feel small We are small We are small We are small 1,4 kecil udah lebih gede dari kita Iya Woi Batu longsor juga loh Woi Mantap Ini jangan pelan pelan dong Disini tempat kayak gini Aduh Nonton apa nih Woi Ini pada keluar sama sini Iya Alpun Nah Yang request Toilet Nih Toilet yang gak pake pintu ya Nih yang gak pake pintu Terus dia kayak got gitu aja Tapi baru dibersihin tadi Sama petugas Apa Petugas pom bensinnya Nih Toilet with view Langsung ke gunung keluar Bisa gak Pake toilet tanpa pintu Ampun ini gunungnya Besar-besar banget ya gunungnya Lapis Berlapis Lapis Kue lapis Kue lapis Aduh jadi pengen kue lapis Bukan gunung lapis ya Awas 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 Sati-hati Sati-hati Batu longsor Iya Aduh Aduh Takeshi Castle Aduh Takeshi Castle Ampun Di tempat masih ada nih Aya Udah besi belum? Di pinggir sih Udah di pinggir-pinggirin ini Yang longsor Yang tadi barusan itu Baru kali Aduh kejadian Bahaya Sangat udah tekan Kita jalan kiri kanan Kita tetep di kanan dong Di kanan gak bisa Gak apa-apa Samar aja Nanti juga dia minggir Aduh ada yang kecil sekali Kecil ada doggy Kecil ada doggy Bukan, itu bukan doggy Itu kamping juga Kamping kecil? Iya Ada kamping, ada sapi Oh, lama ya Iya Di atas banyak solar panel Ini buat apa ya solar panel Segini banyak Aduh Bikin listrik dong Tapi buat siapa? Gak tau Mereka bisa langsung masuk ke kabel Sekarang ada teknologi Bisa langsung ke kabel Untuk menjual ke kabel Oh gitu Oh jadi bukan punya personal ya Iya soalnya banyak banget Ini solar panel Sak gunung Banyak loh itu Iya Sak gunung Satu, tiga, latus Selatus, met Udah banyak loh Setelah 6 jam Melewati jalan Kayak usus Di gunung-gunung Akhirnya Pak sopir kita menyerah Dia bilang Masuk tol deh Mau 600 ribu 600 ribu deh Masuk tol deh Nyerah dia Baiklah Mari kita masuk tol Masih How they handle Mundur lagi kita Gak dikasih masuk tol Kemana nih Yaudah Alis udah coba kan Loh Tapi sebelum-sebelumnya Kita bisa masuk tol Kenapa? Dulu mereka Tania Perisi This one Katanya Ampun ini Kalau gini Ini kalau Kalau aku sih Udah komplain keras Ini ke agentnya nih Kita jadi susah kan Masuk tol Gak bisa Terus Waktu jalan terus Tiga bulan Kita buang-buang waktu Gak bisa keluar Dari Yunnan Dia harus ganti rugi sih Ya Harusnya kayak gini Tapi kamu lembut sekali Ngomong sama dia Kayak ngomong sama pacar Aku sampe Udah keki denger dia kemarin Okay How to handle this How to handle this Yeah With the agent Bagaimana nih Dia udah Menelogu Dia udah Sangat lacing Karena sini Karena sana Bukan dia malas No This is not This is not the progress This is not the process I mean The result Bottom line is the result No result No result That's the point No result Okay Hot water Keluar dari sana Hot water Ma Gak tahu Jangan bilang Anah volcano Volcano Nali Yoh Maidu Ya Tempat pai Oh bukan cuma di Lijang ya Iya Aku kira daerah-daerah Tali Lijang Ternyata Sampai sini loh Sampai udah Deket-deket Deket-deket Boer ya Luar biasa Iya Kita tambah makan dulu Lumayan menyebar Berarti mereka ya Di mana Makanan nih Makanan Makanan Tengah-tengah desa Tapi bukan jam makan Di sini tuh Kalau jam makan Mereka buka Giliran bukan jam makan Itu banyak yang tutup Nanti buka-buka lagi Udah sore Sana doang Iya Santai ya Ini kalau Kita udah agak ke selatan Ini bangunan-bangunannya Khas ya Beda ya Atap-atapnya Ada curly-courlinya Baik 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 Stai ya Dali makanan Dali makanan Ada yang kelaparan nih Udah jam 4.20 Masih panang rumah Di sana Iya Kita mampir Ke rumah penduduk guys Desa-desa nih Tuh Banyak sayuran Di belakang Enak banget ya Mau masak Tinggal petik aja Sayurannya Yuk kita lihat Yuk Wah Ada kol nih Kayak bola-bola tuh Kol Itu sayur apa Namanya Nggak tahu Wah Macem-macem sayurannya Ada yang bunga-bunga Ada Selada Enak ya Enak ya Kehidupan yang tenang sekali Terus banyak kayu bakar tuh Mereka udah siapin kayu bakar Kayaknya buat masak-masak Tadi aku numpang ke toilet Toiletnya Nggak ada pintu Cuma ada Ada penutupnya gini Nih Ya oke lah ya Buat di desa Kayak gini Ada flashnya Tuh Oke lah Nah Hehehe Ada ayam Hehehe Kita akhirnya Dapat tempat makan guys Ini rumah penduduk gitu Terus tadi kita lagi bingung-bingung Dia teriak dari atas Masuk-masuk-masuk Terus Tanya ada makanan apa Banyak-banyak Pilih-pilih Ya Makan deh kita Satu sayur Satu daging Ini makan siang Sekaligus makan malam Masihnya ngambil sendiri Satu bakul Hehehe Mereka seling ada ini Ah lucu ya Ah lucu ya Oh Bucat Mereka seling ada ini Ah You see that di sini Mereka pakai cari cari ini Kayak kain tahu Iya Interesting Buat apa ya itu Biar nggak kering apa Buat buka Iya Kayanya Oke Oke ini suasana desanya guys jadi di sepanjang jalan memang ada bangunan-bangunan gitu itu tapi belakangnya itu udah kayak kebun-kebun sayur dan kita makan di sini tadi si-si yang itu yang lagi memotong-motong sayur itu tadi lagi di atas sana ya cilai cilai suruh masuk 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 udah terus dia semangat banget di langsung lari turun tangga tuk 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 jadi kita juga wah appreciate lah dia udah rajin gitu untuk kedua kalinya hari ini kita mencoba untuk masuk tol dan kali ini pintu tolnya cantik sekali di percobaan kedua ini kita berhasil masuk ke tol guys aduh bersyukur banget ya jadi rupanya yang pertama itu dia kayaknya karena dari pintu tol yang desa dia kurang pengalaman nggak ada experience mungkin menghandle mobil dengan plat nomor asing so kita akan terusin perjalanan kita sampai gelap terus kita akan istirahat entah dimana besok pagi kita akan lanjutkan perjalanan kita sampai ke Mohan wah ada mobil kebakar eh teri juga telunya ampun di atas ada klip-klip apa ya penglihatan cima ah kincir angin ya kincir angin biar nggak ketabrak pesawat ya ada pesawat-pesawat ya siapa tahu aku masih kerja nggak malas baiklah malam ini akhirnya kami memutuskan untuk istirahat dulu bermalam di rest area di Poer disini ada RV ada camper van depan situ ada kamar mandi kita udah mulai kondensasi karena di luar dingin banget ada kamar mandi ada air panasnya juga terus di sebelah kanan kita juga ada RV ada mobil biasa dan ada yang buka tenda di belakang mobil kita it's okay so besok pagi kita akan mulai lagi perjuangan kita untuk ngurus plat nomor guys wish us luck kita akan ketemu lagi di video besok ya see you tomorrow bye 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 bye